kemudian kelebihan dan kekurangan kacar dada hitam dan kacar poci berikutnya yang terakhir apa itu? pasti kalian sudah pada tau semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kicau mania kacar mania dimanapun kalian berada kita berjumpa kembali pastikan kalian selalu sehat selalu ceria selalu gembira tentunya tidak kurang suatu apapun gimana kabar kalian yang ada di bagong channel ini apakah kalian masih lancar ngopi ngerokok ngeteh sama pisang gorengnya masih lancar semua apa sudah macet macet ini kalau udah macet macet bahaya ya kan berarti kita harus lebih giat lagi kalau gak giat ya nanti kita agak kurang ngerokok dan ngopinya tapi kalau terus-terusan ngerokok ngopi itu bahaya juga jangan terlalu sering ya kan kita sesuaikan dengan kondisi kita kalau kondisi kita lagi gak enak badan ya jangan kenceng-kenceng ngopinya kemudian ya atur waktunya jangan sampai ngopi terus nanti kalian bisa diabetes kalau seperti itu apalagi kopi kalian manis wah ini sangat berbahaya kalau terlalu kuat ya kan jangan seperti itu seperti biasanya kalian siapkan dulu rokok dan kopi kalian rokok dan kopi saya sudah siap semua saya sudah lama tidak membahas di bagong channel ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita bersama oke pada kesempatan kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan yang ditanyakan sama teman kita ini belum pernah saya bahas sebelumnya apakah itu coba kita cek sama-sama pertanyaan ini datang dari nama akunnya Dayang JJ mudah-mudahan mas Dayang menyimak ada mas disitu mas sudah siap rokok dan kopinya mas kalau belum siap ya siapkan dulu mas tapi kalau gak ngerokok gak ngopi ya bagus itu ya kan izin om sekali-kali bahas kacar dada hitam dan apa ada perbedaan mencolok untuk perawatan harian dengan kacar koci dikarenakan kacar dada hitam yang dominan bodi besar dan suaranya keras makasih om oke burung kacar dada hitam ini banyak wilayah-wilayahnya berasal dari daerah yang berbeda-beda ada yang dari Jawa Timur ada yang dari Kalimantan ada yang dari Malaysia ada juga yang dari Bali terus penyebutannya pun berbeda-beda ada yang mengatakan kacar apa itu namanya mulung ya kan ada yang mengatakan kacar dada hitam ada juga yang mengatakan kacar hitam atau kalau teman saya itu ngomongnya kacar monster karena badannya besar kemudian dia itu seram ya kan kalau udah buka ekor wuh ngeri itu kalau udah on-on itu terlihat sangat-sangat eksotis itu saya pernah punya satu dulu mantep sekali itu kacar keren pokoknya saya sampai dikejar-kejar sama salah satu orang bos yang memiliki kacar-kacar juara dia mengejar-ngejar kacar saya itu karena keren sekali dia terpesona dengan burung kacar itu ya kan tapi ternyata kacar itu jarang dipakai untuk lomba kalau untuk rawatan harian antara kacar poci dan kacar dada hitam itu nggak ada bedanya sama saja kacar poci ada yang bodi besar bodi kecil sedangkan kacar dada hitam itu dominan badannya besar panjang hanya saja mungkin yang membedakannya itu ada yang besar ada yang panjang ada yang ekornya itu sangat panjang itu rata-rata dari Bali kalau nggak salah kalau ada teman-teman yang punya pengalaman melihara kacar dada hitam silahkan komentar di bawah jangan sungkan-sungkan untuk kita semua belajar ya kan kalau untuk masalah perawatan seperti sudah saya katakan nggak ada bedanya tapi kalau untuk kelebihan dan kekurangan antara kacar poci dan kacar dada hitam itu jelas ada nggak mungkin nggak ada ya kan kalau kacar dada hitam suaranya itu cenderung ngebas ya tahu kan ngebas kan seperti apa kalau kacar poci suaranya itu cenderung mengkristal nah ini salah satu perbedaannya kemudian kalau untuk masalah mental antara kacar dada hitam dan kacar poci ini yang paling keren kacar dada hitam mentalnya ini mantep pokoknya ya tapi kalau perawatannya tepat kalau perawatan nggak tepat sehebat-hebatnya mental ya akan hilang ya kan namanya salah rawatan tersiksa dianya bagaimana bisa mentalnya keluar tapi kalau dari bawaan aslinya mental kacar dada hitam ini memang josh saya akui karena saya pernah merawat kalau saya nggak pernah merawat saya nggak bisa ngomong ya kan saya sendiri waktu itu bawa kacar dada hitam ke lapangan orang pada heran wow gila itu semua orang terpesona waktu itu itu awal-awal kacar dada hitam belum populer semua orang itu terpesona bahkan banyak bukan hanya satu bos aja yang mengejar saya itu banyak orang-orang terpikat untuk bayarin kacar saya itu banyak sekali sampai kejer-kejeran itu waktu itu tapi saya nggak jual karena saya pengen untuk koleksi-koleksi saja tapi akhir-akhirnya ya kejual juga namanya dikejar terus ya kan kalau dikejar kita itu bawa cangkol ya kita ngeri ya kan bawa linggis ngejar kita ya ngeri kan seperti itu tapi ini ngejar kita bawa duit ini yang payah ini yang susah ya kan bener kan kalau kita dikejar pakai cangkol celurit segala macam kita yang ngeri kalau dikejar bawa duit mau ngasih kita duit nah ini yang pusing saya antara nolak dan nggak nolak namanya kucing dikasihkan gimana digoda terus ya kan ya sudah akhirnya terlepas lah burung kacar ini nggak tahu gimana lagi pokoknya mentalnya itu keren sekali tapi kalau perawatannya tepat kalau nggak salah saya dulu dapet kacar dada hitam itu tukeran murah batu ada salah satu orang itu pengen betul murah batu tapi dia tuh nggak beli-beli ya kan nggak kesampaian-kesampaian karena murah batu ini cenderung harganya kan agak mahal ya kan berbeda dengan kacar kalau bahannya murah batu itu udah mahal lumayan mahal jadi dia nggak kebeli-beli nah dia itu mendekati saya main-main ke tempat saya kemudian cerita-cerita saya lihat dia itu memang pengen sekali murah batu dan akhirnya yaudah kamu ada kacar dada hitam bawa sini ini bawa murah batu untukmu nambah berapa bos nggak usah nggak usah nambah bawa aja lah pokoknya yang penting kamu seneng hanya dibawalah dan saya pegang kacar itu memang saya pencinta kacar jadi saya itu memang murni pencinta kacar tapi burung-burung yang lain pun saya main saya seneng juga burung-burung yang lain pun saya tahu juga bagaimana cara merawatnya ya murah batu ya cible ya kapas tembak ya cuca hijau ya kan kemudian apalagi anis merah cendet saya tahu semua ya kalau saya nggak tahu bagaimana saya bisa membahas kacar yang serumit ini ya kan karena saya seneng dengan kerumitannya akhirnya saya pelajari betul-betul dan saya ingin apa yang saya dapat itu saya bagikan ke teman-teman jadi teman-teman itu bisa merasakan juga manfaatnya nah kemudian kelebihan dan kekurangan berikutnya kalau untuk kacar dada hitam kecenderungannya itu susah untuk bongkar materi alias ngulung-gulung di situ-situ saja sering kita katakan itu sebagai monoton tapi gampang buka ekor nah ini untuk kacar dada hitam berbeda dengan kacar poci kalau kacar poci kalian tahu sendiri kalau dia lagi top performnya perawatan bagus ini burung kacar gampang untuk bongkar lagu gampang untuk bongkar materi itu kelebihan dan kekurangannya dari segi lagu dari segi materinya itulah mengapa yang paling populer dilombakan adalah burung kacar yang dadanya putih alias kacar poci tapi kalau dari segi kelebihan dan kekurangannya pasti ada kelebihan dan kekurangan masing-masing antara kedua kacar ini baik itu kacar dada hitam baik itu kacar poci kalau untuk hiasan rumah atau kacar rumahan ini keren orang kalau sudah melihat itu pasti terpikat alias terpesona kemudian kalau kacar dada hitam kecenderungannya ketika digantang itu cenderung kurang ngotot susah sekali untuk dapat ngototnya sudah bolak-balik rawatan tapi memang susah untuk ngotot berbeda dengan burung kacar poci kalau kacar poci itu gampang ngotot nah itu juga yang membedakannya kenapa burung kacar ini yang dada hitam susah untuk digantangkan alias tidak populer digantangan kenapa karena kecenderungannya itu susah ngotot jadi para pencipta kacar ini cenderungnya memilih kacar poci kalau untuk gantangan tapi seperti yang sudah saya katakan kalau dari segi mental kacar dada hitam tidak kalah mentalnya itu keren itulah mengapa ada sebagian kacar mania yang tahu kalau burung kacar dada hitam ini mentalnya jok sekali maka mereka itu berusaha untuk menyilangkan antara kacar dada hitam dan kacar poci itulah mengapa ada kacar yang dadanya sebagian hitam kemudian putihnya itu agak sedikit total-total hitam jadi gak full-footy bersih berbeda dengan kacar poci dan mudah-mudahan ke depannya silangan kacar dada hitam dan kacar poci ini bisa tampil bagus bisa ikut bersaing ya kan di lapangan jadi kan seru melihat mental yang bagus gaya tarungnya itu eksotis pokoknya mewah cobalah kalau kalian gak percaya perhatikan lah burung kacar dada hitam di youtube-youtube itu kan banyak kan kacar dada hitam keren sekali pokoknya eksotis sekali lah saya pun masih berminat untuk peliharanya kacar dada hitam itu keren apalagi kalau bisa menyilangkan dia itu gak tau saya tapi sampai saat ini saya belum bisa bikin burung kacar dada hitam itu bongkar materi itu gak tau kenapa burung kacar saya itu udah bolak-balik rawatan sudah tak bolak-balik rawatan dia sudah top perform mainnya sudah anteng di tangkeringan ya kan biasanya nakal sudah saya bikin anteng tenang tapi ya itu gak bongkar-bongkar materi sampai nyetutan kepala saya itu ya namanya saya juga manusia biasa ya kan mungkin teman-teman disini ada yang punya pengalaman merawat burung kacar dada hitam silahkan berkomentar jangan malu-malu ya kan jangan ragu-ragu jangan berat hati ya kan gak apa-apa kita berbagi pengalaman siapa tau bermanfaat untuk teman-teman yang lain jadi jangan ragu kita disini kumpul sebagai kacar mania jangan pelit-pelit ilmu ya kan apalagi sama teman-teman kacar mania itu gak usah pelit-pelit kalau ada teman yang gak tau dengan channel youtube saya silahkan kabarkan saya punya channel baru yang namanya DR Kacar New disitu saya mengisi dari nol pokoknya itu yang dari bawah-bawah sekali kacar bahan juga saya bahas disitu tentang extra pudding juga saya bahas bodi besar bodi kecil juga saya bahas disitu kalau kalian belum tau silahkan kalian cari-cari DR Kacar New kalau kalian gak berat hati silahkan kalian mampir subscribe like kasih komentar juga boleh yang penting komentarnya yang membangun jangan komentarnya nyampah tau kan kalian komentarnya nyampah nah ini yang sesuatu yang gak berguna itu untuk apa kita berikan komentar terbaik kita sesama kacar mania kita harus saling mendukung ya kan saling bersahabat buat apa kita bersaing bersaing itu ya di kantangan di lapangan kan seperti itu bersaing di kolom komentar percuma ya kan kemudian kelebihan dan kekurangan kacar dada hitam dan kacar poci berikutnya yang terakhir apa itu pasti kalian sudah pada tau semua dimana coba tentu di harganya nah kalau kacar dada hitam harganya cenderung gak stabil tapi kalau kacar poci harganya itu stabil mirip-mirip seperti mureh batu kestabilannya karena apa karena banyak peminatnya karena apa karena dipakai untuk perlombaan lebih banyak dia lebih populer di perlombaan tetapi kalau dari segi eksotis mental ya kan gayanya keindahannya tentu kacar dada hitam saya rasa lebih ya kan cuman kalau untuk lomba agak sedikit kurang tapi ya gak kurang-kurang banyak cuman jarang yang pakai ada kelasnya masing-masing mungkin bisa dikatakan seperti itu ya mudah-mudahan di kemudian hari ada EU-EU yang mau mengeluarkan atau membuka kelas-kelas khusus untuk kacar dada hitam wah ini pasti keren sekali ya kan hitam semua di atas gantangan mesti akan terpesona kita melihatnya oke ya semoga info ini bermanfaat terima kasih untuk kalian sudah menyimak selamat menikmati